Setan Harpa Jilip 6 Betul Katakan saja si Yauhwiun Rahasia apa yang kupunyai Si Yauhwiun tertawa dingin Heeh titik heeh heeh Kau benar-benar hendak memaksa aku Untuk mengatakannya penundaan yang berulang-ulang ini Akhirnya membuat Ong Bun Kim habis sabarnya Dengan mendongkol bentaknya Hei, katakan dengan cepat si Yauhwiun tertawa dingin Choa Syokoh katanya Sebelum kau menikah dengan si manusia latah dari empat samudera Bukankah kau masih mempunyai seorang kekasih yang bernama Fang Pak Bun Dengan julukan Mokwi Seng Kiam Pedang malaikat setan iblis ketika mendengar nama orang tersebut Tiba-tiba saja paras muka Choa Syokoh berubah hebat Ia seperti kaget dan takut Untuk sesaat tak mampu berkata apa-apa Lain halnya dengan Ong Bun Kim Dengan wajah menyeringai penuh hawa napsu membunuh Ia segera membentak Sungguhkah perkataan itu benar Jawab Choa Syokoh akhirnya dengan sedih Apa yang dikatakan memang benar Aku memang mempunyai seorang kekasih yang bernama Fang Pak Bun Tapi setelah aku menikah dengan Suhae Bong Kek Aku hanya mencinta Suhae Bong Kek seorang Terlepas apakah perkawinan itu membuat aku harus mengorbankan cinta kasihku Tapi yang pasti setelah kawin dengan Suhae Bong Kek Aku telah menyerahkan sisa cinta kasihku hanya kepada silatah dari empat semudera seorang HMMM tanda seru Setelah kawin dengan Suhae Bong Kek Bukankah kau masih mengadakan hubungan dengannya kembali Siowhwiun mengejek dengan nada dingin Haaah Choa Syokoh menjerit kaget Paras muka Ong Bun Kim ikut berubah hebat Segera bentaknya Benarkah hubungan cintamu dengan orang itu belum putus? Benarkah setelah perkawinanmu dengan ayahku Di luar pengetahuan ayah kau mi lakukan hubungan gelap dengannya? Tidak, aku tidak pernah melakukan Teriak Choa Syokoh terkejut Sekujur badannya gemetar keras Mukanya ikut memancarkan pula-pula rasa takut dan ngeri Ong Bun Kim segera tertawa dingin HMMM Kalau begitu kalian tentu mengadakan pertemuan gelap Untuk saling melampiaskan keluh kesah dan rasa kangen Tidak, kami tidak pernah melakukannya Perempuan itu, menjerit dengan penuh kesedihan Untuk sesaat ia tak dapat mengendalikan emosi dalam hatinya Lagi sambil menutup wajahnya Ia menangis terseduh-seduh Dia mengapa menangis? Mengapa bersedih hati? Mungkin hanya dia sendiri yang mengetahui jawabannya Kau tak usah menangis Bentak Ong Bun Kim ketus Bila kenyataannya memang demikian Maka hanya ada satu kemungkinan saja Yakni turun tangan mencelakai ayahku Agar orang yang tidak disukai disingkirkan Pasti kaulah yang telah membunuh ayahku Sebab setelah kematian ayahku Kau bisa melanjutkan kembali hubungan dengan Fang Pak Bun Tidak titik Jerit Choa Syokoh seperti orang kalap Kau tak usah menyangka lagi Sebab ini merupakan kenyataan Bentak Ong Bun Kim Tidak, tidak Ini bukan kenyataan Hal ini tak pernah terjadi Aku tak pernah melakukan hal itu HMMM Bukti sudah ada Apakah kau masih belum mau mengaku EJ Ong Bun Kim semakin sinis Tidak Aku tak pernah mencelakai ayahmu Aku tak pernah membunuh ayahmu Paras muka Ong Bun Kim berubah hebat Bentaknya Kurang ajar Kau masih belum mau mengaku Ohtian Jeritnya seperti orang kalap Aku, aku tidak pernah melakukan itu Kalau kau tidak mau mengaku lagi Jangan salahkan kalau kubunuh dirimu Ancaman dari Ong Bun Kim itu Diucapkan dengan nada bersungguh-sungguh Membuat siapapun yang mendengarnya Menjadi tercekat perasaannya Apalagi sinar matanya yang lebih tajam dari semilu itu Menatap di atas wajah Choa Syokoh tanpa berkedip Seakan-akan hendak melalapnya hidup-hidup Choa Syokoh amat sedih sekali Ia tak bisa berbicara apa-apa Kecuali menangis terseduh-seduh Selangkah demi selangkah Ong Bun Kim mendekati perempuan itu Lalu bentaknya lagi Mau mengaku atau tidak Isak tangis Choa Syokoh tiba-tiba berhenti Pancaran sinar yang menggidikan hati terlintas di wajahnya Kemudian katanya lirih Kau kau titik bunuhlah aku Mati di tanganmu Aku merasa lebih puas daripada mati di tangan orang lain Ucapan ini membuat Oat Bun Kim tercengang malah Ia termenung sejenak kemudian baru berkata dengan dingin Sandiwara memang sangat bagus Kau memang seorang pemegang peranan yang amat berbakat Baiklah, aku ingin mengajukan satu pertanyaan lagi kepadamu Tak usah banyak bicara Turun tanganlah dengan cepat Ong Bun Kim tik dapat mengekang diri lagi Dia lantas membentak Kalau begitu jangan salahkan Kalau aku bertindak kejam Sambil membentak Sebuah bacokan maut yang amat dasyat Segera dilontarkan ke tubuh Choa Syokoh Terhadap datangnya ancaman tersebut Choa Syokoh sama sekali tidak bergerak Seolah-olah ia sama sekali tidak melihat akan pukulan dari Ong Bun Kim itu Tampaklah angin pukulan yang maha dasyat tersebut Segera akan menghantam gedaunan Tapi perempuan itu masih berdiri tak berkutik di tempat semula Bela Aang akhirnya pukulan maha dasyat dari Ong Bun Kim itu bersarang telak di atas dadanya Choa Syokoh menengus tertahan dan muntah darah segar Tubuhnya terlempar ke belakang dan roboh terkapar di atas tanah Ong Bun Kim melejit ke udara dan meluncur ke depan Kemudian dicengkeramnya tubuh perempuan itu seperti burung elang menyambar Anak ayam mengenaskan sekali keadaan Choa Syokoh waktu itu Napasnya sudah sangat lemah, jiwanya sudah berada di ambang maut Hei, sebetulnya kau bersedia mengaku tidak kalau kau yang telah mencelakai Ayahku teriak Ong Bun Kim dengan gramnya Choa Syokoh tak mampu berkata apa-apa Hanya air matanya yang jatuh percucuran membasai wajahnya Ia merasa amat sedih Ia tak mampu berkata kata lagi Ong Bun Kim telah mengangkat telapak tangan kanannya pelan-pelan Seandainya Choa Syokoh tidak mau mengaku juga Kemungkinan besar ia benar-benar akan membunuhnya Suasana udara di sekeliling tempat itu terasa menjadi sesak dan sumpek Hanya pembunuhan yang tebal seakan-akan menyelimuti setiap sudut gelalanggang itu Mau bicara tidak bentak Ong Bun Kim Choa Syokoh masih belum juga menjawab Akhirnya Ong Bun Kim tak dapat menahan sabar lagi Bentaknya keras-keras Akanku bunuh dirimu telapak tangannya Segera diayunkan ke bawah melancarkan sebuah pukulan mematikan Akan tetapi sebelum pukulan mautnya sempat mengakhiri nyawa perempuan yang malang itu mendadak Tahan serentetan bentakan nyaring menggelegar memecahkan keheningan tempat itu Belum habis suara bentakan itu, cahaya tajam tampak berkilauan Ong Bun Kim segera menarik kembali serangannya sambil mengalihkan pandangan matanya ke arah depan Maka terlihatlah kurang lebih tiga kaki di hadapannya berdiri sesosok bayangan hitam yang membawa sebuah lampu lentera Siapa bentak Ong Bun Kim? Ti Teng Kek, tamu membawa lampu Mau apa kau Ti Teng Hek tertawa ewa? Apakah kau adalah putranya silatah dari empat samudera tegurnya? Betul terhadap semua peristiwa yang baru saja berlangsung Aku telah mengikutinya dengan metu kepala sendiri Bukankah kau ingin membuktikan siapa yang telah melahirkan dirimu? Betul kau berani memastikan bahwa Coa Syokoh bukan ibumu YAA Sebab kemungkinannya bukan ibuku jauh lebih besar daripada kemungkinan sebagai ibuku sekalipun demikian Kau masih belum bisa memastikan kalau dia benar-benar bukan ibumu Ong Bun Kim Termenung sebentar, ia merasa ucapan tersebut ada benarnya juga Ia masih belum dapat memastikan kalau Coa Syokoh bukan ibu kandungnya Maka setelah tertegun sejenak, ia menyahut Benar juga perkataanmu itu nah Andai kata dia adalah ibu kandungmu Bagaimana dengan kau tidak? Tidak mungkin, dia bukan ibunya teriak Syauhwiun dengan penasaran Salah seorang di antara kalian berdua adalah ibu kandung saudara ini Dan kenyataan tersebut merupakan suatu kenyataan yang tak terbantahkan Tapi siapakah yang benar-benar merupakan ibu kandungnya? Hal ini masih merupakan suatu persoalan yang harus dibuktikan dulu Apakah kau dapat membuktikan aku tidak bisa? Tapi, aku punya karya untuk membuktikannya Apakah caramu itu? Pertama, Kui Jin Suseng dapat membuktikan persoalan ini Sebab waktu itu setelah Kui Jin Suseng membunuh ayahmu Dia telah masuk ke rumah kembali untuk menculikmu Bukankah begitu benar tadi? Kedua orang perempuan ini sama-sama mengatakan bahwa mereka memburu keluar rumah Tapi dilukai oleh Kui Jin Suseng Maka salah seorang di antara mereka berdua pasti sedang berbohong benar Kui Jin Suseng memang bisa membuktikan siapa yang lagi berbohong Hongong bun kim mangkut Kedua, ada orang lain lagi yang bisa membuktikan pula siapakah yang telah melahirkan dirimu Ujar tamu pembawa lampu lagi Siapakah orang itu? Dia adalah seorang jagoan aneh yang telah termasur namanya semenjak puluhan tahun berselang Orang itu bernama Hiat Hei Kha Ihek Tamu penunggang kuda dari lautan darah Konon dia adalah saudara angkat dari ayahmu Tapi sejak kematian ayahmu Tiba-tiba saja jejaknya tidak diketahui Jika kau dapat menemukan orang ini Maka teka teki di sekitar siapakah ibu kandungmu akan segera terpecahkan Orang itu bernama Hiat Hei Kha Ihek Tanya Ong bun kim Benar, lengkapnya Hiat Hei Kha Ihek ku saw kang Setiap kali munculkan diri Orang itu selalu menunggang seekor kuda berbulu merah Mengenakan jubah warna merah dan kain cadar merah Maka orang persilatan menyebutnya sebagai si tamu penunggang kuda dari lautan merah Ong bun kim mangkut-mangkut tanda paham Tamu pembawa lampu kembali berkata Kecuali kedua orang itu Aku rasa tak ada orang ketiga yang bisa membuktikan siapakah yang telah melahirkan dirimu Maka dari itu kau harus menjumpai salah seorang di antara mereka berdua Sebab kalau tidakkah selidiki dahulu persoalan ini hingga jelas Siapa tahu yang kau bunuh justru adalah ibu kandungmu sendiri Ong bun kim berpikir sebentar Kemudian katanya Bagus sekali Untuk sementara waktu baiklah diaku lepaskan lebih dulu Setelah berhenti sejenak Sinar matanya segera dialihkan kembali ke wajah Coa Shokoh Kemudian bentaknya Coa Shokoh Kau tak usah mencari mampus Tunggu saja setelah kubuktikan kebenaran dari kejadian ini HMM Jika terbukti kaulah pembunuh ayahku Kau pasti akan ku cincang selesai berkata Ia lantas membantingkan tubuh Coa Shokoh ke atas tanah Pada saat itulah Siowhwiun segera berkata Nak, akhirnya persoalan ini pasti akan menjadi jelas dengan sendirinya Banyak bicara juga tak berguna Lebih baik ikut aku saja pulang ke rumahku Pulang kemana? Lembah Sin Likok dengan sedih Hong Bun Kim gelengkan kepalanya Tidak ia menampik Kenapa sebab aku hendak mencari Mokui Kiam Jiu Pedang sakti setan iblis Untuk membalas dendam kau Hendak mencari si pedang sakti tangan blis Untuk menuntut balas ulang Siowhwiun Benar kau Lebih baik kau jangan pergi tidak Bagaimanapun jua aku harus pergi Kemungkinan besar kau bukan tandingannya Aku pasti berhasil membinasakan dirinya Jadi kau bersikeras hendak kesana Benar Bagaimanapun jua aku harus kesana Kalau begitu Berhati-hatilah kau pesan perempuan itu lirih Terhadap perhatian serta kasih sayang dari Siowhwiun Hong Bun Kim merasakan kehangatan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata Aku pasti akan berhati-hati Kau pulanglah sendiri katanya Baik Aku berangkat dulu Siowhwiun menggerakkan kakinya pelan-pelan berlalu dari situ Wajahnya diliputi kesedihan Tiba-tiba ia menghentikan kembali langkah kakinya Kemudian bertanya dengan lirih Nak aku hendak mengajukan satu pertanyaan kepadamu Apakah kau bersedia untuk menjawabnya Katakanlah sudahkah kau mempunyai sahabat perempuan pertanyaan tersebut sama sekali di luar dugaan Hal ini malah membuat Hong Bun Kim tertegun Ia tidak habis mengerti kenapa Siowhwiun mengajukan pertanyaan seperti itu Setelah tertegun lama sekali Akhirnya ia baru menjawab Ibu, aku sudah punya Kalau begitu, sayangilah teman perempuanmu itu Sebab banyak kejadian di dunia ini yang berlangsung akibat cinta yang kurang setia Dengan penuh rasa terima kasih Hong Bun Kim melirik sekejap ke arah Siowhwiun Aku pasti akan menyayanginya sahut Hong Bun Kim sambil manggut-manggut Siowhwiun menghela napas panjang Pelan-pelan ia beranjak dan berlalu dari situ dengan sedih Dalam sekejap mata bayangan tubuhnya telah lenyap di balik puncak Hu Hao Hang sana Hong Bun Kim sendiri hanya berdiri mematung di tempat Untuk beberapa saat lamanya ia tak tahu apa yang mesti dilakukan Sementara itu si nona berbaju kuning itu sudah memayang bangun Chowh Chowh kemudian membawanya masuk ke dalam rumah Sebelum masuk dengan penuh Perasaan dendam ia melotot sekejap ke arah Hong Bun Kim Lalu sambil mengertak gigi katanya Kau pasti akan memperoleh pembalasannya Hong Bun Kim memandang sekejap ke arah nona berbaju kuning itu Lalu tertawa dingin Di balik tertawa dinginnya itu penuh diliputi perasaan masgul Murung dan sedih Dekat teki siapakah ibu kandungnya masih tetap merupakan sebuah tanda tanya besar Atau dengan perkataan lain Dia telah melepaskan musuh besar pembunuh ayahnya Hal ini sangat memurungkan pikirannya juga membuat sedih hatinya Akan tetapi dia harus menggunakan segala upaya yang dimilikinya untuk menahan pukulan batin tersebut Dia harus menjumpai salah seorang di antara Kui Jin Suseng dan Hiat Hei Khai Hei Sebab kecuali mereka berdua tiada orang lain yang dapat membongkar teka-teki tersebut Berpikir sampai di situ Tak kuasa lagi dia menghela nafas panjang Helaan nafas Hong Bun Kim itu masih tetap menunjukkan keputusasaannya terhadap nasib Kesedihan terhadap kehidupan dan kemas pelan Menghadapi setiap kegagalan yang selalu dideritanya selama ini Ia telah beranjak Pelan-pelan berlalu dari situ Hei saudara, tunggu sebentar Mau kemana kau tiba-tiba tamu pembawa lampu menegur Keperguruan haukuan setiap perbuatan yang dilakukan berdasarkan pada luapan emosi Pasti akan menjumpai kegagalan belaka Aku harap sebelum kau lanjutkan niatmu itu Berpikirlah tiga kali sebelum bertindak titik Terima kasih banyak atas perhatianmu saudara Memang banyak kejadian yang kau temui sekarang merupakan peristiwa-peristiwa membingungkan hati Akan tetapi tak sampai beberapa bulan lagi Suatu badai dunia persilatan yang mahadasyat segera akan berlangsung di depan mata Badai macam apakah itu ada satu persoalan ingin ku tanyakan kepadamu lebih dahulu Dulu aku pernah berjumpa beberapa kali dengan ayahmu Ilmu silatnya mungkin memang dapat dikategorikan sebagai tiada tandingannya di kolong langit Tidak, masih ada seorang jago lihai yang disebut si Ong Mochi Iblis cantik pembawa maut Nolbab 17 A.A.H. Perempuan yang kau maksudkan itu hanya satu dongeng belaka Benarkah metu uang kematian adalah barang peninggalannya Sampai kinipun hanya merupakan suatu dugaan belaka Meskipun demikian aku tahu bahwa sebab kematian ayahmu bukanlah dikarenakan suatu pembunuhan akibat cinta yang begitu sederhana Lantas karena apa tanya Ong Bun Kim Keheranan Kemungkinan besar karena sejilid kitab pusaka ilmu silat yang mahasakti Karena sejilid kitab pusaka betul Karena sejilid kitab pusaka Dan kemungkinan besar kitab pusaka itu tersimpan di dalam tubuhmu Apa kau bilang? Tersimpan dalam tubuhku benar Tersimpan dalam tubuhmu Hal ini tidak mungkin Aku tidak mempunyai apa-apa Kecuali sebuah mainan liongbeis Eh, jangan-jangan di atas mainan liongbeis tersebut Hal ini tidak mungkin Sebab setelah perempuan-perempuan itu membinasakan ayahmu Mereka mengaku-ngaku pula sebagai ibumu Itu berarti benda itu pasti berada di salah satu bagian dari tubuhmu Kalau tidak, apa gunanya mereka harus mengaku sebagai ibumu dan berusaha mendekati dirimu Kalau rahasia tersebut hanya berada di atas mainan liongbeis tersebut Mereka atau bisa turun tangan untuk membunuhmu kemudian merampas benda tersebut Benar bukan betul Tapi, aku benar-benar tidak mempunyai apa-apa lagi pasti ada Hanya sekarang kau belum menemukannya saja Dengan seksama Ong Bun Kim mencoba untuk membayangkan setiap bagian tubuhnya Akan tetapi ia selalu tidak berhasil untuk menemukan bagian tubuh yang manakah Dirasakan sangat istimewa sehingga sejilid kitab pusaka ilmu silat dapat disemunyikan dalam tubuhnya Sayang semua usahanya selalu tidak mendatangkan hasil apa-apa Akhirnya lamunan itu disadarkan kembali Oleh perkataan si tamu pembawa lampu Tentang persoalan itu, kau tak perlu buru-buru untuk mengetahuinya Sebab masih ada satu persoalan lainnya yang terasa jauh lebih aneh lagi Masalah apa suhumu Kui Jin Suseng Bukankah masih hidup segar bugar di dunia ini benar Kalau ia benar-benar masih hidup Kenapa ia tak berani munculkan diri untuk bertemu denganmu Serta memberitahukan tentang peristiwa pembunuhan terhadap ayahmu itu kepadamu Bukankah dibalik kejadian ini terasa banyak terdapat hal-hal yang mencurigakan hati benar Selain itu, kenapa ia bunuh ayahmu tapi tidak membunuh dirimu Bukankah dibalik kejadian ini terasa pula hal-hal yang kurang wajar benar Nah, jika kita tinjau lagi kemunculannya kembali dalam dunia persilatan Bukan saja wajahnya ditutup dengan kain cadar Dia pun memakai sebuah lengan palsu di tangan kirinya Jelas maksud tujuannya hanya ada satu kemungkinan Kemungkinan apakah itu mungkin ia takut kalau seseorang mengetahui jika ia masih hidup di dunia ini Di samping itu bila dilihat dari hasratnya yang begitu besar untuk mendapatkan semua metu uang kematian tersebut Agaknya benda itu penting sekali Artinya bagi dia, seakan-akan ia sedang membuktikan akan kebenaran suatu masalah atau seseorang Siapakah orang itu tentu saja aku tidak tahu Jika kau ingin mengetahui jawaban dari persoalan-persoalan itu, maka carilah ku izin Suseng, sebab hanya dia yang dapat memberi penjelasan kepadamu Maka dari itu, bagaimanapun jua kau harus mencarinya sampai ketemu Tapi, dia tak ingin bertemu lagi denganku itu soal gampang Asal kau gunakan sedikit siasat Aku rasa dia pasti akan munculkan diri sekali lagi Asal sekali saja ia menampakkan diri Ini sudah lebih dari cukup untukmu Aku pasti dapat menemukannya kembali Aku pasti dapat menemukannya kembali seru Ong Bun Kim sambil menggigit bibirnya kencang-kencang Bagus, kalau begitu aku akan pergi dulu Kita jumpa lagi di lain waktu Kata tamu pembawa lampu Begitu selesai berkata, tubuhnya lantas melayang pergi dari situ Tampak cahaya lampu berkelebat lewat Tahu-tahu ia sudah berlalu dari hadapannya Ong Bun Kimi tidak habis mengerti siapakah orang itu Ia pun tidak menyangka orang itu memiliki ilmu silat yang tiada taranya Cukup dilihat dari gerakan tubuhnya yang begitu cepat Dapat diketahui bahwa tenaga dalamnya benar-benar amat sempurna Untuk sesaat lamanya Ong Bun Kimi berdiri tertegun di tempat Pelbagai masalah yang mencurigakan selapis demi selapis menyelimuti benaknya Ini semua membuatnya terjerumus dalam penderitaan yang amat sangat Kecuali si jago pedang setan iblis Ia mulai membenci orang kedua Dialah Kiyujin Suseng Gurunya yang telah merawat dan mewariskan ilmu silatnya selama ini kepadanya Sesungguhnya dia tak ingin berbicara dengan bekas gurunya itu Akan tetapi justru terdapat banyak persoalan yang hanya bisa diselesaikan olehnya saja Hanya dia seorang yang dapat membantunya untuk mengungkapkan pelbagai kecurigaan yang menyelimuti benaknya selama ini Maka ia bertekad hendak mencarinya sampai ketemu Meski sekarang belum mungkin Tapi suatu ketika cita-citanya ini pasti akan berhasil dengan nyata Berpikir sampai di situ Ong Bun Kim menarik napas panjang-panjang Ia berpaling dan memandang sekejap ke arah rumah kayu itu Kemudian memutar badannya dan berlalu dari situ Setelah turun dari puncak Hu Hao Hong Berangkatlah Ong Bun Kim menuju ke arah Hau Kuan Hau Kuan terletak di bukit Ching Leong San Dan suatu hari sampailah si anak muda itu di bukit tersebut Sementara ia sedang melakukan perjalanan cepat Tiba-tiba terdengar suara teriakan keras bergema dari arah belakang Yang sedang melakukan perjalanan di depan situ Apakah Hong Sau Hiap mendengar sapaan tersebut Ong Bun Kim serta Merta berhenti dan berpaling Terlihatlah seorang gadis berbaju hijau sedang menyusul ke arahnya dengan kecepatan tinggi Ternyata gadis itu tak lain adalah Lan Xiong Ling Si Nona yang pernah menangis terseduh-seduh setelah mendengarkan petikan harpa Ong Bun Kim di luar benteng Tui Hang Po Ong Bun Kim tertawa getir, kemudian katanya Oh oh oh, rupanya Nona Lan di situ Maaf kalau tempoh hari aku Ong Bun Kim pergi tanpa pamit Waktu itu, kenapa kau pergi tanpa pamit? Tanya Lan Xiong Ling dengan wajah murung Aku tak ingin mengganggu ketenangan Nona, tapi kalau ingin pergi, seharusnya kau memberitahukan dulu niatmu itu kepadaku Ong Bun Kim cuma tertawa belaka, dia tak ingin berkenalan dengan gadis itu sebab dia tahu pertemuan selalu indah Tapi setelah berkenalan belum tentu berbahagia Maka sambil menarik Kembali Senyumannya Dia bertanya Entah ada urusan apa kau datang mencari Kulan Xiong Ling Agak tertegun menghadapi pertanyaan tersebut Tapi dengan cepat jawabnya Kalau tiada urusan apakah aku tak boleh datang mencarimu Tentu saja boleh Cuma kebetulan sekali aku masih ada urusan penting pada saat ini Aku dengar kau hendak mencari H.O.U. Kuan Kuan Chu untuk membalas dendam Tanya Lan Xiong Ling kemudian Benar-benarkah kau juga merupakan anak muridnya Kui Jin Suseng Si sastrawan setan harpa Benar aku lihat wajahmu bertambah murung dan sedih Sesungguhnya rahasia hati apakah yang sedang kau pikirkan? Bagaikan seorang kekasih Ia sangat menaruh perhatian terhadap keadaan Ong Bun Kim Hal ini membuat si anak muda itu merasakan hatinya sangat terhibur Baginya cinta kasih adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali Artinya Ia tertawa getir Kemudian sahutnya Ah 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 Tidak apa-apa Siapa bilang aku mempunyai rahasia hati kau Jangan bohong Beritahukanlah kepadaku secara berterus terang Daripada aku selalu renng khawatirkan tentang dirimu Ya ah ah Betapa khawatirnya ia tentang pemuda tersebut Setingkat lebih mendalam daripada rasa perhatian adalah cinta Yang benar ia telah mencintai Ong Bun Kim Mencintainya sejak pandangan pertama Ong Bun Kim menghela Napas Panjang Bisiknya kemudian Sekalipun ku beritahukan semuanya itu kepadamu Lalu apa gunanya beritahulah kepadaku Sebab aku sangat menghawatirkan keadaanmu Aku menaruh perhatian khusus kepadamu dari sikap maupun mimik wajah Lan Siok Ing Ong Bun Kim telah menyadari bahwa gadis tersebut telah jatuh cinta kepadanya Sebaliknya ia sendiri justru tak pernah merasa jatuh hati atau tertarik kepadanya Ia tertawa getir dan katanya Aku bersedia mengikuti kau menuju ke H.O. Ukuan Seandainya terjadi sesuatu di sana Dua orang rasanya jauh akan lebih baik daripada seorang diri Tidak, silahkan kau pergi saja Urusan yang menyangkut diriku pribadi biarku selesaikan sendiri Dari balik kelopak Matelan Siok Ling Air mati sudah mengembang dan nyaris meleleh keluar wajahnya sangat murung dan sedih Membuat siapapun yang menyaksikan keadaannya itu akan ikut beribah hati Ong Bun Kim melirik sekejap ke arahnya Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun memutar badan dan berlalu dari sana Dengan sedih Lan Siok Ling memandangnya beberapa kejap Lama sekali, tiba-tiba wajahnya menunjukkan suatu perubahan aneh Tanpa banyak berbicara dia pun menutulkan kakinya ke atas permukaan tanah dan meluncur pergi dari situ Setelah meninggalkan Lan Siok Ling seorang diri Dengan kecepatan tinggi Ong Bun Kim melanjutkan kembali perjalanannya Tak lama kemudian sampailah si anak muda itu di luar lembah naga hijau Dua buah patung harimau besar yang dipahat dari batu cadas berdiri di kiri kanan mulut lembah Harimau itu sedang mementangkan cakarnya dengan wajah yang garang Bukan saja indah pahatannya lagi pula sangat hidup Sebuah bangunan loteng berdiri tegak di mulut lembah Dan di atas bangunan itu terpanjanglah sebuah papan nama yang bertuliskan H.O.K.W.A.N. Ong Bun Kim mendesis sinis Baru saja dia hendak menggerakkan tubuhnya untuk menyusup masuk ke dalam lembah tersebut Mendadak terdengar bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian Menyusul kemudian belasan sosok bayangan manusia melayang datang dari empat penjuru dan menghadang jalan perginya Ong Bun Kim merasa agak terkejut dengan cepat ia mendongakan kepalanya serta memperhatikan para pendatang itu Sebagai pemimpin dari rombongan itu adalah seorang kakek bercambang yang berusia antara 50 tahunan Ia membawa senjata sepasang gelang baja dan berwajah gagah Ong Bun Kim tertawa ringan, pelan-pelan ia melanjutkan perjalanannya menuju ke depan Kakek bercambang itu mengayunkan sepasang senjata gelangnya Lalu membentak dengan nyaring Apakah saudara bernama Ong Bun Kim benar kau juga yang telah membinasakan H.O.U.K.H.I. Lakpian Enam cambuk penunggang harimau Lima orang anak buah perguruan Kami betul kau benar-benar seorang manusia berbakat aneh yang jarang ditemui dalam dunia persilatan Ya agagah ya alihai, itu baru merupakan naga di antara manusia Terima kasih atas pujianmu Kata Ong Bun Kim sambil tertawa dingin Entah karena persoalan apakah saudara berkunjung kemari mencari Mokui Kiam Jiu si jago pedang setan iblis kakek bercambang itu tertawa sinis Tidak sulit apabila ingin bertemu dengan Kuan Jiu kami Cuma kau mesti melewati penjagaan kami lebih dulu Aku, Mohan Jiu, elang iblis sakti, mohon beberapa petunjuk jurus silatmu HMM Apa gunanya mencari kematian buat diri sendiri jengek si anak muda sinis Sekalipun aku bakal mati di tanganmu, kematian itu pun sangat membanggakan hatiku Hawa Napsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajah Umbun Kim Katanya sambil tertawa, kalau begitu jangan salahkan kalau aku berhati kejam dan bertangan keji Diiringi sebuah bentakan nyaring, tiba-tiba si anak muda itu menerjang maju ke muka Harpa besinya digetarkan lalu menyapu ke depan dengan disertai tenaga serangan yang amat dasyat Waktu itu Umbun Kim telah diliputi oleh kobaran hawa Napsu membunuh Maka dalam serangan tersebut ia sertakan juga segenap tenaga dalam yang dimilikinya Sungguh dasyat ancaman tersebut bikin hati orang bergetar keras Cahaya emas berkelebat lewat Gelang baja raksasa yang berada di tangan kanan Hui Huan Sin Kun tiba-tiba disodok ke muka menyongsong datangnya harpa besi dari Umbun Kim Sementara gelang baja raksasa yang berada di tangan kirinya balik melancarkan ancaman ke dadah si anak muda itu Sungguh dasyat dan ganas serangan dari ilmu Mohan Jiu tersebut Bukan perubahan jurus serangannya saja yang aneh dan sakti Bahkan keganasan serta kecepatannya cukup membuat orang menjulurkan lidahnya Tidak terasa Umbun Kim terdesak mudur selangkah Cepat-cepat harpa besinya diayun ke muka secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai Dikala Umbun Kim sedang melancarkan tiga jurus serangannya Beberapa orang manusia berbaju kuning yang ada di sisi gelanggang segera maju ke muka dan mengepung anak muda itu rapat-rapat Tampaknya begitu Mohan Jiu menunjukkan gejala kalah Maka beberapa orang manusia berbaju kuning serentak akan melancarkan sergapan Mendadak Umbun Kim merasakan semangatnya berkobar kembali Dalam waktu singkat ia melancarkan lima buah serangan berantai Serangan itu jauh lebih dasyat dari serangan pertama tadi Malah disertakan juga kekuatan yang lebih ampuh dari angin puyuh Mohan Jiu kena didesak hingga mundur tujuh-delapan langkah Melihat serangannya berhasil, Ong Bun Kim memburu ke depan Dengan jurus Nutsu Pak An, gelombang besar menghantam pantai Ia melancarkan sebuah pukulan kembali Betapa terkejutnya Mohan Jiu menghadapi serangan kilat sedasyat itu Untuk menghindar sudah tak sempat Akhirnya timbulah tekatnya untuk beradu jiwa Ia membentak keras, gelang bajanya secepat kilat disambit ketubuh Ong Bun Kim Sebagai senjata rahasia tindakan tersebut sungguh di luar dugaan Ong Bun Kim Dengan jarak sedekat itu ditambah lagi Ancaman gelang terbang itu muncul dengan kecepatan luar biasa Tak sempat ia berkelit ke samping Terpaksa harpa besinya ditarik kembali Lalu dipakai untuk menyongsong datangnya gelang baja tersebut Keriling benturan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian Percikan bunga api bertebaran keempat penjuru Mendadak, dikala Ong Bun Kim membergunakan harpa besinya Untuk membendung gelang baja dari Mohan Jiu tersebut Gelang besi kedua dari Mohan Jiu kembali dilontarkan ke arahnya Tindakan tersebut sungguh di luar dugaan Ong Bun Kim Rasa kagetnya sukar dilukiskan dengan kata-kata Sebab sementara harpa besinya masih tergencek oleh senjata lawan Gelang baja kedua sudah keburu menyusul tiba lagi Terpaksa sambil menggigip bibir Tubuhnya berputar jenjang Dengan memaksakan diri ia pentalkan diri ke samping Bereet sekalipun ia menghindar cukup cepat Tak urung bajunya tersambar pula oleh gelang baja itu Sehingga robek sebagian besar Saking kagetnya peluh dingin sampai bercucuran membasai tubuhnya Kering gelang baja itu menghantam di atas dinding batu Menimbulkan percikan api Batu gunung berguguran hebat Dan ini membuktikan betapa dasyatnya tenaga serangan tersebut Hawap pembunuhan yang menyelimuti wajah Ong Bun Kim Makin menebal, jeritnya, bajingan, kubunuh kau Secepat kilat tubuhnya meluncur ke arah Mohan Jiu Sementara harpa bajanya langsung disodokan ke atas batok kepala lawan Padahal waktu itu Mohan Jiu masih belum hilang rasa kagetnya Mana mungkin ia dapat menghindarkan diri dari serangan maut Ong Bun Kim itu Mendadak Bentakan nyaring berkumandang bagaikan guntur membelah bumi Belasan orang manusia berbaju kuning serentak menyerbu ke muka Dengan tenaga pukulan bagaikan amukan ombak di tengah samudera Mereka bersama-sama melepaskan sebuah pukulan ketubuh Ong Bun Kim Serangan gabungan dari belasan orang manusia berbaju kuning itu sungguh cepat bagaikan kilat Baru saja Ong Bun Kim akan melancarkan serangan balasan Beberapa gulung angin pukulan sudah keburu menyambar tiba Bab 18 Ong Bun Kim meraung keras Tubuhnya berkelebat ke tengah udara dan melintas sejajar di angkasa Dengan suatu gerakan yang sangat aneh Ia berhasil menghindarkan diri dari serangan gabungan belasan orang kakek berbaju kuning itu Dengan terjadinya peristiwa itu Hawa pembunuhan yang menyelimuti wajah Ong Bun Kim makin menebal Dengan alis mati berkerenyit bentaknya Bangsat, rupanya semua pingin mampus Belum tentu jawab salah seorang dari manusia berbaju kuning itu dingin Haa ah, haa ah, haa ah, kalau begitu Hayolah dicoba dulu teriak Ong Bun Kim sambil tertawa seram Berbareng dengan selesainya ucapan itu Harpa besi dipegangnya dengan tangan kiri Sementara jari tangan kanannya memetik tali-tali senar itu Maka, berkumandanglah suara irama harpa yang serasa membetot sukma siapa saja Awas! Irama pembetot sukma, kedengaran seseorang berpekik dengan nada terperanjat Termasuk Mohan Ji Yu, seketika itu juga paras muka semua orang berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat Tiba-tiba berbareng dengan berkumandangnya irama pembetot sukma tersebut Secepat kilat Ong Bun Kim menerjang ke muka Belum sempat belasan orang manusia berbaju kuning itu hilang rasa kagetnya Tau-tau harpa besi itu sudah menyambar datang Jeritan-jeritan ngeri segera berkumandang memecahkan kesunyian Darah segar munkrat keempat penjuru Suasana waktu itu betul-betul mengerikan Begitulah, di antara berkelebatnya harpa besi menyambar kian kemari Dalam waktu singkat belasan orang manusia berbaju kuning itu Termasuk Mohan Ji Yu tewas secara mengerikan Kecepatannya dalam melancarkan serangan dan kekejiannya dalam merenggut nyawa orang Cukup membuat bulu kuduk orang pada bangun berdiri Ong Bun Kim menghentikan gerakan tubuhnya Memandang belasan sosok mayat yang bergelimpangan di atas tanah Ia memperdengarkan serentetan suara, tertawa dingin yang mengerikan Kemudian anak muda itu putar badannya dan meneruskan terobosannya masuk ke dalam lembah Belum jauh Ong Bun Kim menggerakkan tubuhnya Mendadak terdengar suara bentakan nyaring berkumandang datang Berhenti mendengar bentakan tersebut tanpa terasa Ong Bun Kim menghentikan langkah kakinya Tampaklah seorang perempuan cantik berbaju kuning diiringi belasan orang kakek berbaju kuning telah muncul di hadapannya Begitu tiba di gelanggang, dengan sorot metu yang tajam Perempuan cantik berbaju kuning itu menyapu sekejap belasan sosok mayat yang bertimpangan di tanah Lalu dengan paras muka berubah serunya Saudara, sungguh keji perbuatanmu keji jengek Ong Bun Kim sambil tertawa dingin Yang terhitung keji masih ada di belakang Oh, rupanya kau adalah Ong Bun Kim bentak perempuan cantik berbaju kuning lagi dengan paras muka berubah Tepat sekali kau datang kemari untuk mencari balas benar perempuan cantik berbaju kuning itu segera tertawa dingin Heeh, 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 jadi kau datang kemari untuk menemui kuancu kami Katanya, perkataanku sekali lagi benar Dan, kau, ingin menghalangi keinginanku ini Kuancu mempersilahkan kau masuk Nah, silahkan, kata perempuan itu dengan suara dalam Terkejut juga Ong Bun Kim setelah mendengar perkataan itu Dia tak menyangka kalau pihak lawan akan bertindak semudah ini untuk mempersilahkannya masuk Hadangan Tidak dilakukan, pertarungan pun segera ditiadakan Bukankah hal ini merupakan sesuatu yang aneh? Sepasang alis matanya berkenyit Seakan-akan ia sudah merasakan pula akan hawa pembunuhan yang menyelimuti dibalik kesemuanya itu Memang, ia pun tahu kalau perjalanannya menuju ke H.O. Ukuan diliputi oleh pelbagi mara bahaya yang setiap saat mengancam keselamatan jiwanya Akan tetapi kendatipun jalan itu langsung menembus ke neraka Ia tetap akan melewatinya juga Yeeh, bagaimanapun juga, dia hendak menantang perang terhadap kematian Bagaimana? Engkau takut? Tiba-tiba perempuan cantik berbaju kuning itu menyindir Ong Bun Kim segera sadar kembali dari lamunannya Dengan lirikan tajam ia memandang sekejap ke arah perempuan cantik berbaju kuning Kemudian sambil mengangkat bahu, busungkan dada dan mengangkat kepala Ia meneruskan langkahnya ke depan Perempuan cantik berbaju kuning itu pun mengikuti dari belakangnya Sepanjang perjalanan, ia saksikan banyak bayangan manusia yang bergerak-gerak dibalik kegelapan Seakan-akan terdapat berpuluh-puluh manusia yang bersembunyi di sekitar tempat itu sambil mencari kesempatan untuk melancarkan sergapan ke arahnya Ong Bun Kim mendengus dingin, sikapnya masih tetap tenang dan mantap Karena ia sudah tidak memikirkan lagi soal memati hidupnya Dalam waktu singkat sampailah mereka di luar dinding pekarangan Hawakuan Dua barisan manusia-manusia berbaju kuning yang jumlahnya mencapai puluhan orang Berdiri berjajar di kedua belah samping pintu gerbang pekarangan tersebut Mereka berdiri dengan gagah dan berwajah keren serta serius Ong Bun Kim segera menghentikan langkahnya Silahkan masuk seru perempuan cantik berbaju kuning yang berada di belakangnya dengan cepat Ong Bun Kim tertawa ewa, ia segera meneruskan perjalanannya memasuki dinding pekarangan tersebut Setelah masuk ke dalam dinding pekarangan maka tampaklah sebuah bangunan gedung yang amat besar terbentang di depan mata Setelah melewati jalan yang beralas batu sampailah dia di depan pintu gerbang Pada anak tangga menuju ke pintu gerbang kembali ada belasan orang manusia berbaju kuning yang berdiri berjajar di kedua belah sisinya Di samping kiri dan kanan pintu berdiri lagi dua buah patung harimau batu yang sedang mendekam Ini semua menambah keangkeran suasana di sekitarnya, setibanya di depan anak tangga Sekali lagi Ong Bun Kim berhenti, ia mengernyitkan alis matanya seakan-akan sedang mempertimbangkan suatu masalah besar Silahkan masuk kembali perempuan cantik berbaju kuning itu berseru Ong Bun Kim tertawa dingin, dengan nada yang tidak diketahui Ini maknanya ia mendesis, silahkan bukankah kau ingin berjumpa dengan Kuancu Kami benar kalau memang begitu silahkan masuk Dimanakah Kuancu kalian sudah menunggu kedatanganmu semenjak tadi dalam ruangan tengah Kalau begitu suruh saja dia yang keluar kemari Paras muka perempuan cantik berbaju kuning itu berubah hebat Hei, sebetulnya kau yang ingin mencari dia? Ataukah dia yang hendak mencarimu demikian ia menegur? Itu bukan menjadi soal, aku hanya ingin bertanya Bukankah ia mengundangku datang kemari? Benar kalau aku memang diundang datang Kenapa sebagai cuan rumah ia tidak menyambut sendiri Kedatangan tamunya perempuan cantik berbaju kuning itu tertegun Ucapan dari Ong Bun Kim itu benar-benar membuat ia terbungkam dan tak mampu membantah lagi Sesungguhnya Ong Bun Kim mempunyai perhitungannya sendiri Ia tak mau masuk ke dalam ruangan karena siapa tahu kalau dalam ruangan justru telah dipasang alat perangkap yang sangat lihailah Kuatir bila masuk ke dalam maka akan lebih banyak bahayanya daripada keberuntungan Sebab itulah setelah mempertimbangkannya sejenak Akhirnya ia memutuskan lebih baik tidak masuk ke dalam Maka Ong Bun Kim pun tidak langsung masuk ke dalam ruangan untuk mencari Mokui Kiam Ji Perempuan cantik berbaju kuning itu tertawa dingin Heh, heeh, heeh, kalau begitu aku akan masuk untuk memberi laporan terlebih dulu dengan langkah lebar Ya lantas masuk ke dalam ruangan Ong Bun Kim hanya berdiri menanti di bawah undak-undakan batu di luar pintu gebang Sementara belasan orang manusia berbaju kuning itu berdiri berjajar di belakangnya Sehingga secara otomatis timbulah suatu hawa pembunuhan yang tebal menyelimuti sekeliling tempat itu Tak lama kemudian, dari balik pintu gerbang berkumandanglah suara gelak tertawa yang amat nyaring Seorang kakek tinggi besar dan tegap dengan memakai baju kuning dan berusia 60 tahunan Diiringi dua orang kakek pendek lagi bungkuk serta perempuan cantik berbaju kuning itu munculkan diri di depan mata Paras muka Ong Bun Kim berubah hebat Tak usah ditanya pun ia sudah tahu bahwa kakek yang berjalan di paling depan itu tak lain adalah H.O. Kuan Kuan Chul Si Jago Pedang Setan Iblis yang dicari-cari Sementara itu, Si Jago Pedang Setan Iblis sendiri pun telah menghampiri Ong Bun Kim sambil tertawa nyaring Sikapnya sombong, tinggi hati dan tak enak dipandang Kau yang bernama Ong Bun Kim tegur Si Jago Pedang Setan Iblis setelah tertawa tergelak Benar! Dan kau adalah Si Jago Pedang Setan Iblis tepat sekali Kau benar-benar gagah dan tampan, tak malu disebut sebagai manusia berbakat aneh dari dunia persilatan Seh, heeh, heeh, tapi aku rasa tak bisa dibandingkan dengan mendiang ayahku, bukan? Hebat juga perubahan wajahmu Kui Kiam Jiu, mana, mana dibandingkan dengan ayahmu Tentu saja kau kelihatan lebih gagah Kuan Chu terlalu memuji sementara pembicaraan antara mereka berdua berlangsung Orang tidak melihat pancaran sikap permusuhan di antara kedua orang itu Seakan-akan dua orang sahabat yang saling bertemu saja Padahal di hati kecil mereka justru terlintas segala intrik serta hawa nafsu membunuh yang menyeramkan Cuma kedua belah pihak sama-sama mempunyai kemantapan serta semangat untuk menyimpan nafsu membunuh itu dalam hati kecilnya Maka hal tersebut tidak sampai tercermin pada wajah masing-masing Paras mukamu Kui Kiam Jiu Berubah Hebat Lalu tegurnya Ada urusan apa kau datang kemari masa Kuan Ju tidak tahu Bung Kim balik bertanya Mencari aku benar karena apa dendam si jago pedang setan iblis segera tertawa dingin Heeh, 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 kalau memang kedatangan bu untuk membalas dendam Kelirulah jika kau bunuhi anak buahku Tapi orang-orang itu justru diutus Kuan Ju untuk membunuhku Jadi terpaksa aku harus menindak mereka jawab Bung Kim sambil tertawi dingin pula Sekali lagi paras mukamu Kui Kiam Jiu berubah Karena dendam apakah kau datang mencariku jago pedang setan iblis Kau tak usah berlagak pilon Apakah kematian ayahku bukan atas hasil karya dari Kuan Ju Seorang perkataanmu itu sungguh membuat hati orang menjadi bingung dan tidak habis mengerti Bukankah ayahmu tewas di tangan Kui Jin Suseng? Kenapa bisa menyangkut deriku pula? Sekali lagi paras muka Ong Bun Kim berubah Hawa pembunuhan tak terkendalikan lagi dan segera memancar keluar dari balik matanya Dengan suara menggelegar ia membentak Jago pedang setan iblis Kau manusia rendah Bajingan terkutuk yang tak tahu malu Harap dijaga sopan santunmu dalam bercakap-cakap Aku ingin bertanya kepadamu Tenaga dalammu tak bisa memenangkan ayahku Bukankah kau telah mempergunakan bijin ki Siasat perempuan cantik Untuk mencelakai ayahku Hal ini memang kenyataan cukup dengan dasar ini Aku dapat membinasakan dirimu HMM Aku khawatir kau tak sanggup melakukannya Ong Bun Kim tertawa dingin Dengan suara dalam kembali ia membentak Aku ingin mengajukan satu persoalan lagi kepadamu Katakan kematian ayahku bukanlah lantaran terkena siasat busukmu yang bekerja sama dengan Kui Jin Suseng Apa kau bilang Ong Bun Kim tertawa dingin? Heeh, 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 oleh karena putrimu Choa Sokoh tidak tega turun tangan membinasakan ayahku Maka kau menarik Kui Jin Suseng agar berpihak kepadamu dengan bayaran tinggi Dan ayahku pun mati terbunuh olehnya Om Mong Kosong bentak jago pedang setan iblis dengan gusar Heeh, 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 heeh Mokwi Kiam Jiu kembali Ong Bun Kim mengejek dengan wajah diliputi hawa membunuh Setelah mempunyai keberanian untuk membunuh orang Mengapa kau tidak mempunyai keberanian untuk mengakuinya Jago pedang setan iblis tertawa seram Ha, 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 titik Ong Bun Kim katanya Kau harus mengerti selama hidup belum pernah aku berbohong Setelah mempunyai keberanian untuk membunuh orang Aku mempunyai keberanian untuk mengakuinya Kalau memang begitu Mengapa kau tidak mengakuinya Karena aku tidak pernah merasa melakukan perbuatan semacam itu Paras muka Ong Bun Kim berubah hebat Katanya kemudian sambil tertawa Terserah kau bersedia mengakui atau tidak Aku tetap akan membunuh dirimu berbareng dengan selesainya ucapan tersebut Secepat sambaran kilatia menerjang maju ke depan Air muka Mokwi Kiam Jiu ikut berubah Sambil tertawa dingin hardiknya keras-keras Kau kepingin mampus Ong Bun Kim tertawa Mokwi Kiam Jiu, setelah berani ku datangi tempat ini Tentu saja soal memati hidup sudah tidak kupikirkan lagi Bagus sekali seru jago pedang setan iblis Setelah berhenti sejenak ia berpaling sambil mementak lagi Siapkan senjataku pedang cingkeng Kiam berada di sini seorang kakek bungkut mengiakkan Samlil melangkah maju Dengan hormatnya kakek bungkut itu mengangsurkan pedang tersebut dengan kedua belah tangannya Setelah menerima pedang cingkeng Kiam tersebut Dengan paras muka sedingin es dan tatapan mati setajam Semilu Mokwi Kiam Jiu menatap wajah Ong Bun Kim tanpa berkedip Satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benak Ong Bun Kim Teguhnya mendadak dengan suara dingin Jago pedang setan iblis Yang hendak turun tangan hanya kau seorang Ataukah termasuk seluruh anak buahmu Haaah, 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 haaah Aku seorang pun sudah lebih dari cukup Seandainya anak buahmu turun tangan mengeroyok diriku Soal itu tak usah kau khawatirkan jawabnya Setelah berhenti sejenak Bentaknya sambil berpaling Lu Heng Chu Te Chu siap menerima perintah perempuan cantik berbaju kuning itu mengiakan sambil tampil ke depan Selama aku sedang melangsungkan pertarungan melawan Ong Bun Kim Setiap anggota perguruan kita dilarang ikut campur dalam pertempuran tersebut Te Chu siap melaksanakan hukuman bagus Andai kata aku kalah di tangannya Kalian pun tak boleh menyusahkan Ong Bun Kim Biarkan ia pergi dari sini tanpa diganggu Baik selesai meninggalkan pesannya Mokwi Kiam Jiu baru berpaling kepada Ong Bun Kim sambil bertanya Sekarang kau bisa berlega hati Bukan mati hidup pun tidak kupikirkan lagi Kenapa musti tidak berlega hati Mau turun tangan Hayolah cepat lakukan boleh Cuma kita tak usah bertarung di sini Lantas di mana di puncak Liong Chio Hang puncak Tanduk naga ulang Ong Bun Kim tercengang Di manakah letak tempat itu Jangan kau tanyakan di mana letak tempat itu Katakan saja berani tidak kau menyertai diriku ke situ Kontan saja Ong Bun Kim mendungakan kepalanya sambil tertawa tergelak Haaah, 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 haaah Asal Kuan Chu berani mendatangi tempat itu Tentu saja aku Ong Bun Kim akan melayani keinginanmu Kalau begitu, hayo ikut aku habis Berkata ia lantas menutulkan ujung kakinya ke tanah Dan merangkat meninggalkan H.O.U Kuan menuju ke sebuah bukit di belakang sana Ong Bun Kim tertawa dingin, ia menyusul Di belakangnya dengan tak kalah cepatnya Setelah naik ke atas tebing Mereka berputar menuju ke sebuah puncak jauh di depan sana Dalam waktu singkat sampailah kedua orang itu di puncak bukit itu Dan si jago pedang setan iblis pun segera menghentikan larinya Ong Bun Kim mencoba untuk mengawasi sekejap sekeliling tempat itu Tampak olehnya luas puncak itu mencapai sepuluh kaki Di bawah sana terngangas sebuah jurang yang tiada terkirakan dalamnya Heeh, 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 tempat ini memang merupakan sebuah tempat yang sangat bagus Katanya kemudian sambil tertawa dingin Jago pedang setan iblis ikut tertawa dingin Benar, tempat ini memang suatu tempat yang sangat baik Di bawah dasar jurang sana akan menjadi tempat kubur dari salah seorang Di antara kita berdua manusia pedang setan iblis Tak usah banyak berbicara lagi Loloskan senjata mu bentak Ong Bun Kim kemudian Jago pedang setan iblis tertawa dingin Kering cahaya tajam berkilauan Tau-tau pedang cingkeng kiam telah diloloskan dan siap melancarkan serangan Silahkan kau turun tangan lebih dulu bentaknya kemudian Sebagai tamu tidak akan mendahului tuan rumah Silahkan kemanju turun tangan lebih dulu terhadap seorang buah ampu angkatan muda macam kau Kenapa aku mesti turun tangan duluan Ada baiknya kau saja yang menyerang lebih dahulu Ong Bun Kim tertawa sinis HMM Kalau begitu maaf katanya